Baik, di Sampai Indonesia pagi kita masih berbicara mengenai guru honorer dan juga ujian P3K masih bersama Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, Bu Unifah Rosidi dan Ketua Komisi 10 DPR, Pak Saiful Huda. Pak Saiful, kalau kita lihat bagaimana aspirasi dari masyarakat, khususnya dari guru honorer tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Unifah, ada belasan ribu yang sampai saat ini menyatakan pendapat mereka bisakah ini diakomodasi opini-nya dan ini angka yang sangat besar dan mungkin bisa dibilang arahnya ini nadanya sama begitu ada ketidakpuasan di sini, ada kekhawatiran yang dimiliki oleh para guru honorer ini mengenai nasib mereka dan ujian yang tersedia saat ini. Pak Saiful masih mute, mohon maaf, belum terdengar suaranya. Oke, harus diakomodasi Mas Tito. Harus diakomodasi aspirasi mereka. Bagaimana caranya Pak? Harus dilakukan revisi terhadap SOP dan semua proses terkait dengan seleksi ini. Ini kan artinya tidak ada masa transisi dalam pemberlakuan berbagai undang-undang yang dianggap tadi ideal. Di mata kami, kebijakan apapun ketika menabrak dari cara pandang kita untuk mengafirmasi, memuliakan, terlebih guru, saya kira harus di revisi. Apakah ada ruang untuk dilakukan revisi? Sangat mungkin dan bisa dilakukan itu. Dengan koridor tetap sesuai dengan undang-undang yang ada, yang kita punya. Regulasi yang kita punya. Jadi, sekali lagi, ini kerumitan yang tidak perlu dilakukan sesungguhnya. Lalu semangatnya adalah memberikan afirmasi bahwa kebijakan P3K ini kebijakan jangka pendek. Untuk mengafirmasi guru-guru yang sudah mengabdi lama, umur sudah 35 tahun ke atas. Bagaimana sebuah kebijakan yang jangka pendek, lalu seolah-olah ini di-leverage menjadi sebuah kebijakan yang akan berlaku selamanya, dengan ukuran yang sangat ideal, yang menurut saya itu malah menjadikan gaduh dan tidak memberikan afirmasi apapun terhadap guru. Jadi, sekali lagi, kita ingin dengan fenomena yang begini, fenomena di mana hanya 1,2 persen yang lolos, artinya kebijakan ini tidak kompaltabel dengan kebutuhan di lapangan. Pak Syekul, apakah kita memang harus melihatnya juga dari sisi lain? Saya contohkan juga dari Kemendikbud kan mengatakan inginnya ini tetap menjaga pendidikan terbaik yang diterima oleh anak-anak kita, dengan menjaga kemampuan para gurunya, dengan pemberian batasan kelulusan yang cukup tinggi, ini paling tidak bisa menunjukkan bahwa guru-guru kita memang berkompetensi tinggi. Nah, ada keinginan di satu sisi kan itu bisa memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak, tapi kemudian ada realitanya juga, apakah memang itu realistis? Dan di sisi yang lain tentu saja ya ada sisi di mana ini juga dibuat sebenarnya untuk menjamin kesejahteraan para guru honorer, dan tampaknya kalau hanya 1 persen lebih yang bisa menembusnya, ya tidak tercapailah tujuan ini gitu. Nah, mencari keseimbangan antara semua ini bagaimana caranya Pak Syekul? Cara pandang itu saya setuju, bahwa Kemendiput punya cita-cita untuk mendapatkan guru yang terbaik. Tapi coba dibalik cara pandangnya. Cara pandangnya harus dibalik. Berapa lama negara, pemerintah pernah berpihak terhadap guru gitu. Kita sudah lama absen untuk berpihak terhadap guru gitu. Karena itu cara pandangnya hari ini kita berikan keperbihakan itu kepada guru, baru kita nuntut kualitas, mutu, potensi guru itu kita naikkan gitu. Jadi jangan dulu tiba-tiba diperketat semua regulasinya, model seleksinya, disaring sebagus-bagus yang mendapatkan guru. Ini enggak fair menurut saya. Ini enggak fair. Semangatnya semestinya harus dirubah. Negara dan pemerintah sudah lama melupakan guru. Posisi guru. Menurut saya itu poin pentingnya. Nah, karena itu seleksi P3K ini semangatnya adalah mengafirmasi dalam suasana kedaruratan, karena tadi saya sampaikan dulu, saya ingin mengulangi lagi. Karena sudah lama enggak pernah ada rekrutmen guru, guru juga akhirnya menerima skema P3K yang tadinya ini termasuk yang ditolak karena maunya PNS, bukan jalur P3K, dan seterusnya dan seterusnya itu. Ini kompromi gitu. Ini kalau saya nyebutnya politik pendidikan pada ruang kompromi gitu. Jangan diasumsikan ini dalam suasana normal, pemerintah sudah pernah berpihak. Ini suasana pemerintah belum berpihak, lama, absen. Ini justru melihatnya dari sudut pandang seberangnya begitu, Pak Saiful. Bukan menguji guru yang lolos baru diberikan haknya, tapi berikan dulu haknya, barulah coba diberikan kompetensinya, apakah memadai begitu. Mungkin kira-kira sederhana ya, Pak Saiful. Ini yang belum. Kira-kira begitu. Nah karena itu, semangatnya begini. Kita sudah absen lama, tidak negara pemerintah ini untuk ngurusi guru. Beri afirmasi, karena mereka guru itu panggilan jiwa, gampang Mas, kalau soal meningkatkan kompetensi dan kualitas dan mutu guru itu. Ajari, bikin proses pelatihan dan pendidikan efektif, mereka akan melaju kencang untuk menjadi guru yang terbaik. Untuk siswa-siswanya di tempatnya masing-masing. Iya, iya. Saya ke Bu Uni, setujukah? Bu Uni, Anda lebih tahu lagi sebenarnya bagaimana psikologi seorang guru, dorongan dari seorang guru bagi para murid-muridnya dan lain-lain. Setujukah bahwa memang tidak semata-mata mengenai bagaimana kompetensi akademis dari guru itu sendiri, tapi ada banyak faktor lain yang bisa mendorong seorang guru untuk bisa menjadi guru yang kita harapkan. Yang diharapkan juga ya, Kementerian Dikbud. Saya setuju sih, tapi malah saya cukup penuh. Karena gini, mereka ini cara pandangnya adalah cara pandangnya seperti penguasa yang mereka berhak menentukan apa saja tanpa memperhatikan ataupun abe terhadap kewajiban mereka terkendinaan guru. Jadi, mereka di tahun ini dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, harus kompetensi bayarnya, mohon maaf, itu Rp270.000. Jadi, kualitas dan ketersediaan guru adalah dua hal yang harus ada di negeri ini. Tidak bisa dengan cara mengatakan bahwa Anda itu nilainya jelek, jadi Anda tidak berhak menjadi guru. Saya mau tanya, kalau guru bukan sumber utama pembelajaran, dengan bahan ajar yang banyak, sebenarnya apa yang disebut, didegung-didegungkan bahwa guru tidak bisa digantik oleh teknologi. Ya, itu adalah sepirisnya, kehadirannya. Membimbing dan membesarkan hati anak-anak kita, memerdekaan alam pikir. Itu yang bulat-balik dikenal dengan kemencian. Lalu, kenapa sekarang dilihatnya sekarang sangat, apa ya, sangat teknisik, sangat akademik. Tidak bisa dilakukan seperti itu, gitu. Tadi, dulu memang disebutkan ini sebagai kondisi yang normal. Ya, kondisi yang normal bahwa rekrutmen harus standar kelulusan seperti ini. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa, ya, guru-guru honorer ini membuktikan, membesarkan, menghasilkan Pak Saiful Huda. Tuh, yang kayak begitu tuh ketua anu, ketua komisi sepulisnya, yang pinter, yang berkhidmat untuk itu. Itu hati honorer juga itu, apalagi kalau di pesantren. Ya, saya mau tanya. Jadi, yang utama adalah bagaimana memperdekakan alam pikir, memberikan ruang kepada honorer, berkembang dan beri kesempatan yang sama kepada yang lain. Dan ini, saya juga mendukung, jangan sampai ini adalah petrian akhir P3K ini, untuk pengangkatan guru. Sebagai mematikan bibit-bibit muda, LPPK yang selama ini tidak diperhatikan, untuk tumbuhnya anak-anak baru, untuk menjadi penelitian. Jadi, menurut saya, negara harus hadir. Jadi, kalau ada, maaf ya, di pekerja itu upah minimum resional. Di mana itu guru? Tidak ada pertidakannya dari upah resional. Lalu kita menuntut mereka untuk kompeten, harus menuntut untuk yang baik, untuk hasil sesuai yang bisa. Saya kira ini harus diubah cara pandai. Sudah berapa sih hadir? Sudah memberikan program apa? Coba evaluasi itu program-program yang bergerak-bergerak itu. Kami untuk guru honorer. Tidak untuk kegiatan-kegiatan yang sangat elitif. Berikan kesempatan kepada honorer. Saya berdialog. Karena ini, Dian dianggap kita tidak tampu gitu. Padahal di waktu yang lalu, dialog Dian itu sangat terbuka, yang menghasilkan penyelesaian padua. Saya ingin kembali ini misalnya, guru disambing guru-guru yang sudah berusia lanjut, juga guru-guru di daerah terpencil. Masa mau disama? Kalau dulu, yang lalu adalah guru usia 35 tahun, dites sama mereka, dilihat dari terkemahuan apasineriannya. Ini yang harus dipertimbangkan ya, Bu Uni. Dan ini yang tidak mudah dituangkan ke dalam sebuah kertas ujian juga untuk melihat semangat guru tersebut, perjuangan yang sudah dialami. Terutama mereka yang sudah puluhan tahun. Sorry ya, Mas. Saya mau tanya. Sudahkah tes menjelaskan spirit, spirit dan kemampuan guru untuk memerdekaan alam pikiran? Apakah tes itu bisa menjelaskan itu? Kalau tesnya hanya tes yang mengukur ke Alu Olimpia dan anak-anak. Saya mau tanya. Para pejabat, ikut tes itu bisa menjawab pertanyaan. Tesnya para guru itu. Jadi jangan melihat guru itu seperti orang di pokok sana yang lihat ente itu nggak bisa apa-apa karena nggak bisa. Jangan tukar, nggak bisa. Beri ruang. Ya. Saya, itu, saya mohon banget gini ya. Memang diperbalik, diajak saya setiap dialog untuk menyelesaikan persoalan ini dan saya percaya Pak Sahyo, Pak Mempan itu orang baik mau mendengar dialog kita karena dahulu juga kita, mereka mendengar dialog-dialog akhirnya mendapatkan formula yang terbaik. Oke. Ini pernyataan lagi berarti dari Bu ini bahwa siap berdialog untuk memperbaiki hal ini. Pak Saiful, sebagai penutup juga, mungkin ini menarik juga kalau melihatnya ternyata kita harus bisa juga melihat apa momentum ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah ini. Sebenarnya seharusnya bisa menjadi sesuatu yang memotivasi. Begitu, Pak Saiful, ada kesempatan khususnya bagi guru yang tidak lagi bisa ikut ujian ASN berkesempatan di P3K ini dan jangan sampai justru mematahkan semangat guru. Merasa ada harapan tapi karena berbagai persyaratan yang tadi sudah diungkapkan akhirnya justru mematahkan semangat. Anda percaya justru ini harusnya disediakan kepada guru dan percayalah bahwa nanti guru itu justru akan semakin termotivasi pada saat mereka sudah mendapatkan yang menjadi hak mereka. Begitu, Pak Saiful ya? Betul. Sekali lagi, mendekati guru tidak bisa cukup dengan cara teknokratis, mengukur segalanya dari angka dan data. Sekali lagi, ini butuh keterlibatan hati, butuh keterlibatan keperbihakan, afirmasi itu jadi penting. Karena sekali lagi, profesi guru, profesi yang paling utama yang harus diafirmasi oleh negara hari-hari ini ketika negara punya agenda untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggun. Dan caranya adalah afirmasi dulu mereka baru menjadi ruang untuk konsolidasi peningkatan kompetensi dan kualitas. Dan poin pentingnya, mas, gitu menurut saya, negara dan pemerintah punya hutang budi terhadap keberadaan guru-guru kita yang sekarang ikut dalam seleksi ketiga kain. Mereka harus diafirmasi. Karena ini bagian dari kita memuliakan dan memberikan penargaan kepada para guru kita. Apakah mungkin? Sangat amat mungkin. Apakah bisa? Sangat amat bisa. Duduk bersama, sampaikan semua apa yang menjadi keprihatinan seleksi pertama ini dan jadikan itu sebagai pelajaran terbaik dan lalu dilakukan provisi berbagai undang-undang dan ketentuan yang sekarang berlaku. Itu juga tidak tertuang di kertas ujian. Bagaimana kontribusi puluhan tahun guru-guru tersebut dan sudah murid-puridnya tadi sudah ketemu di kota dan kabupaten sudah memiliki pekerjaannya masing-masing tidak tertuang dalam ujian ini juga. Ini yang mungkin harus bagaimana kita bisa membacanya. Saya mau berterima kasih kepada Ibu Uni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Saiful juga terima kasih. Doa kami semoga dalam kondisi sehat. Pak Saiful saya yakin ini juga dititipkan oleh para guru-guru honorer untuk disampaikan kepada pemerintah dalam rapat-rapat yang Pak Saiful jalankan di DPR. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Saiful Huda Ketua Komisi 10 DPR RI dan juga Ibu Unifah Rosidi Ketua PGRI sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat terus. selamat menikmati.